Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Devarida dengan nim 220030263 dari kelas 3A1 Disini saya akan membahas mengenai buku kerja ke 10 dan ke 11 kewirausahaan 10. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha Bisnis fasilitator atau developer dengan nama Devarida dengan nim 220030263 Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru Unit usaha food, produk atau jasa, pizza, vegetarian Elemen yang pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal Kaukannya yang pertama alasan kebuatan modal usaha baru diidentifikasi Batasan variabelnya yaitu alasan usaha baru perlu modal Dapat mencakupi yang pertama siklus pengembangan produk yang panjang Kaukannya yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal Didentifikasi sumber-sumber modal personal dapat mencakupi sumber bootstrapping Menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal Melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya atau cara apapun yang diperlukan Potensi peningkatan pendana dipersiapkan Potensi peningkatan pendana dapat mencakupi kreatif storage atau sumber-sumber kreatif Elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas Bisnis angel diidentifikasi Bisnis angel mempunyai karakteristik Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan Selanjutnya ada jenis venture capital diidentifikasi Jenis venture capital dapat mencakupi yang pertama berdasarkan cara pemberian bantuan Single tier approach, two tier approach Intel public offering diidentifikasi atau IPO dapat memberikan manfaat Yang pertama mengatasi kendala pinjaman Yang kedua mempunyai beginning yang lebih besar dari bank Elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman Kaukannya bank komersial diidentifikasi Bank komersial mempunyai karakteristik Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat Leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan raca yang sehat SBA Guaranteed Loan diidentifikasi SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik Program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil KUAR Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi jaringan langganan pair to pair 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan atau modal Kaukannya leasing atau sewa diidentifikasi Leasing atau sewa memiliki karakteristik Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis Untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran Selanjutnya leasing Hampir selalu lebih mahal daripada pembayaran uang tunai untuk barang Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan Selanjutnya ada SBIR, Small Business Innovation Research and STTR Small Business Technology Transfer Grand Program diidentifikasi SBIR dan STTR memiliki karakteristik Program SBIR adalah program hiba kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dalam proyek pembangunan Kesebelas Begerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha Bisnis facilitator atau developer dengan nama di Farida dengan MIM 2200302063 Dan evaluasi peluang pemasaran Unit usaha, food, produk atau jasa, pizza vegetarian Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran Kaukannya satu poin satu, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran Hasil atau rekaman hasil Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi Yang pertama informasi pasar komparatif Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya Yang kedua kinerja persaing Yang ketiga kebutuhan pelanggan Yang keempat persyaratan hukum dan etika Yang kelima trend dan perkembangan pasar Yang keenam pasar baru dan perkembangan profitabilitas Selanjutnya ada jenis pemasaran dapat mencakupi Yang pertama pemasaran bisnis ke bisnis Yang kedua pemasaran langkah Yang ketiga pemasaran barang Yang keempat pemasaran sektor publik Satu poin dua potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis Diteliti untuk masuk pembentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis Potensi pasar baru dapat mencakupi Yaitu e-commerce Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi pertumbuhan Dan profitabilitas Satu poin tiga Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka Dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif Dapat mencakupi Yang pertama itu fungsional approach Penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan, resiko, standarisasi, pengumpulan informasi, pasar Angka yang kedua Yaitu investasi peluang pemasaran Dua poin satu Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi Peluang pemasaran dapat mencakupi Yang pertama penetrasi pasar Menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada Meningkatkan pelanggan pasar dalam segmen yang ada Membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha Yang kedua pengembangan pasar Menjual kepada pelanggan baru Bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri Atau pelanggan baru di segmen baru Dua poin dua Hasil evaluasi peluang Diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi Yang pertama Desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya Yang kedua Fleksibilitas kemungkinan adanya modifikasi ciri luar dari produk Untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan Selanjutnya ada Kemasan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal Selanjutnya kemudian untuk diproduksi dan diproses Dua poin tiga Kelayakan finansial dari setiap pelanggan pemasaran Dinilai berdasarkan faktor eksternal Biaya manfaat, resiko, dan peluang Kelayakan finansial dapat mencakup Yang pertama faktor eksternal Kode praktik, kebijakan, dan pedoman Peraturan undang-undang yang relevan Yang kedua biaya Yang ketiga peluang Dua poin empat Kemungkinan strategi pesaing Potensial identifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama Strategi pesaing dapat mencakup Yang pertama pemotongan harga Yang kedua kupon Dua poin lima Ranking-ranking peluang pemasaran Dalam hal kayak kemungkinan kontribusinya bagi bisnis Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yang pertama top ranking topik Langkah yang ketiga yaitu Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini Tiga poin satu Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini Untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang baik Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi Yang pertama perencanaan proyek pemasaran Yang kedua infrastruktur teknologi pemasaran Yang ketiga data pemasaran dan analistik kepastian dan resiko merek Tiga poin dua Perubahan organisasi Untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan Berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada Perubahan organisasi dapat mencakupi Yang pertama struktur organisasi berorientasi pelanggan Yang kedua struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah Tiga poin tiga Periksa kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah Periksa kebutuhan sumber daya Yang pertama biaya produksi Yang kedua biaya promosi Yang ketiga penelitian dan pengembangan Yang keempat pelatihan staff Tiga poin empat Komunikasi kelayakan Membuat perubahan pada operasi saat ini Kepada pemangku kepentingan utama Komunikasi kelayakan Staff sumber daya manusia Manager Tenaga pemasaran dan pengawas Tiga poin lima Dokumentasi pelangpemasaran yang baru Identifikasi dan Perubahan yang diperlukan Terima kasih